Anda kembali di Sidik Jari, pemirsa ribuan pengendara ojek online baik roda 2 ataupun roda 4 hari ini kembali berdemo. Mereka memblokade Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mereka pun mendatangi kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk menolak tarif murah yang diberlakukan oleh aplikator. Dalam aksi ini, driver online meminta agar pemerintah provinsi menghadirkan Menteri Perhubungan atau Perwakilannya. Mereka menginginkan peraturan Menteri No. 12 dan keputusan pemerintah No. 348 tentang tarif dasar ojol. Dalam aturan tersebut, seharusnya tarif dasar adalah Rp8.400. Namun, aplikator hanya membayarkan Rp6.400 yang jelas sangat merugikan para driver. Demonstrasi ribuan sopir ojek online di Surabaya, Jawa Timur pagi menjelang siang ini masih berlangsung. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana di sana, kami telah terhubung, pemirsa, dengan reporter TV One Goldie Gumilang di sana. Selamat siang, Goldie. Apakah sudah ada perwakilan di Surabaya yang menemui demonstran yang di sana? Baik Tiara dan pemirsa, dapat kami informasikan pada benar hari ini, tepat tanggal 20 Maret 2022, dilaksanakan demo oleh driver ojek online dari beberapa daerah maupun kota di Jawa Timur. Dan tepat di belakang saya ini, tadi para demonstran bergerak lagi dari Polda Jawa Timur menuju ke Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk melakukan mediasi dengan para pihak dari Dinas Perhubungan. Tadi, tepat pukul 7 pagi, mereka berkumpul di depan Dinas Perhubungan ribuan ojol dari berbagai daerah tersebut yang tergabung dalam driver online tolak aplikator nakal atau sering disingkat frontal Jawa Timur yang akan melaksanakan demo di beberapa titik di Surabaya. Dan tadi, sekitar pukul 9 pagi, mereka bergerak menuju diskominfo. Dan tepat pada 15 menit yang lalu, mereka bergerak kembali ke Dinas Perhubungan untuk melakukan mediasi dengan pihak di sana. Selain itu, tuntutan yang disuarakan para driver ojek online ini adalah agar tarif bersih yang diberlakukan aplikator tersebut dapat sesuai dengan KP12 dan juga KM348 yang kisaranya di angka Rp8.000 hingga Rp10.000. Namun, pada kenyataannya memang, beberapa aplikator menerapkan tarif sebesar Rp6.400 untuk para driver ojek online ini. Dan itu salah satu menjadi tuntutan dari aksi demonstrasi pada hari ini. Dan tiara dan pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Amat Yani tadi pagi setelah ribuan dari driver ojek online itu berkumpul memang terjadi kemacetan karena driver online memblokade setengah jalan. Namun, pihak kepolisian dari Polrestable Surabaya datang untuk mengamankan situasi dan di samping kanan jalan dikosongkan agar mobil, motor dapat melaju di jalan ini. Namun tetap bahwa kondisi jalanan bisa dibilang macet karena ramainya driver ojek online tersebut. Lalu pemirsa dan tiara, nantinya mereka akan memiliki beberapa agenda untuk melakukan konvoy di beberapa titik. Tadi salah satunya di Dinas Perhubungan, kemudian mereka melaju ke Dinas Kominfo Jawa Timur, kemudian ke Polda Jawa Timur, dan akan bergeser lagi ke Badan Pengelola Transportasi Darat di daerah Gayung Sari, Surabaya Selatan, dan nantinya mereka akan menemui atau akan berkonvoi ke empat titik lagi untuk perwakilan kantor aplikator di kota Surabaya. Dan hingga kini kami masih melihat memang pihak kepolisian terus mengamankan situasi dan juga agar demonstrasi kali ini tetap berjalan dengan lancar. Demikian, tiara kembali ke Jakarta. Terima kasih Goldi Gubel yang laporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.